Hai, jumpa lagi dengan saya, Bian Toro. Kali ini saya akan membacakan sebuah novel persembahan dari Audiotune yang berjudul Suami Yang Tadi Anggap, Autor Dika. Selamat mendengarkan episode 2. Sementara itu, pagi ini seorang perempuan berusia 23 tahun tampak sedang menangis dalam kamarnya. Bahkan sejak semalam, perempuan itu terus saja mengeluarkan air matanya hingga tidur pun masih terisak. Jenny tidak menyangka dengan takdir yang menimpanya. Impian semua perempuan pasti ingin menikah dengan laki-laki yang sangat dicintainya. Namun dengan adanya kejadian semalam, membuatnya harus rela menikah dengan seorang laki-laki dingin dan kaku yang berstatus sebagai asisten kakaknya. Meski kedua orang tuanya belum memutuskan menyetujui pernikahan itu atau tidak, Jenny sudah cukup yakin kalau pernikahan itu pasti terjadi. Selain dari ucapan kakaknya sendiri, ucapan Bram yang tak lain asisten papanya sekaligus papa dari Iqbal sudah cukup membuktikan kalau kedua orang tuanya pasti menyetujui pernikahan itu. Bayangan Jenny teringat pada sosok laki-laki yang selama ini sangat dia cintai, yaitu Xavier. Meski Jenny belum tahu pasti bagaimana perasaan Xavier padanya, Jenny sangat yakin kalau laki-laki itu juga memiliki perasaan yang sama. Hati Jenny terasa nyeri saat melihat raut wajah pia Xavier yang juga menyaksikan dirinya digerbek dalam kamar hotel bersama Iqbal tadi malam. Bahkan Xavier langsung keluar begitu saja saat mendengar ucapan Bram yang meminta Iqbal menikahi dirinya. Maafkan aku kak, andai saja tidak ada kejadian malam itu, pasti kita akan dengan mudah menjalani hubungan kita ini. Aku sangat mencintai kak Xavier. Gumam Jenny sambil melihat foto Xavier dalam ponselnya. Jenny meremat kuat ponselnya. Dia kembali mengingat kejadian semalam. Seingatnya semalam ada seseorang yang mengajaknya bertemu di sebuah restoran yang berada satu lokasi dengan hotel milik papanya. Orang itu mengatakan kalau ingin memesan baju pengantin dan ingin bertemu langsung dengannya. Tanpa menaruh curiga, Jenny mengiyakan ajakan wanita itu. Saat Jenny sudah tiba di restoran, dia menghubungi wanita itu yang katanya masih dalam perjalanan. Jadi Jenny memilih memesan minuman terlebih dulu. Setelah minuman yang dia pesan datang, Jenny langsung meminumnya. Setelah itu dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Ah, kenapa jadi seperti ini? Jenny berteriak frustrasi. Sementara itu di luar kamar Jenny, tampak kedua orang tuanya sedang duduk di sofa ruang tamu bersama dengan Bram. Vito dan Kai baru saja pulang dari kota B setelah mendapatkan kabar buruk dari anak sulungnya. Malam itu sebenarnya Kai ingin segera pulang. Namun akhirnya Vito berhasil membujuknya dan pulang pagi ini. Tuan, nyonya, maafkan kesalahan yang sudah Iqbal lakukan pada Nona Jenny. Ucap Bram dengan sungguh-sungguh. Vito masih terdiam. Sedangkan Kai sejak tadi sudah menangis sesenggukan karena sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Jenny. Saya berjanji kalau Iqbal akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Iqbal akan segera menikahi Nona Jenny. Saya juga tidak mau nama baik keluarga Anda tercoreng gara-gara ulah anak saya. Ucap Bram lagi. Baiklah. Aku menyetujuinya. Jawab Vito mantap. Bukan tanpa alasan Vito menyetujui Iqbal melikahi Jenny. Vito sangat yakin kalau Iqbal adalah laki-laki yang bertanggungjawab meski tanpa disuruh oleh papanya. Terima kasih Tuan. Tuan dan Nyonya jangan khawatir. Kami akan memperlakukan Nona Jenny sama halnya saya memperlakukan Tuan dan Nyonya. Ucap Bram. Seketika air mata Kai tumpah saat mendengar ucapan Bram. Dia juga menyetujui kalau Iqbal akan menikahi anaknya. Namun Kai tidak terima jika keluarga Bram memperlakukan Jenny seperti majikannya. Bram, aku menyetujui Iqbal menikahi Jenny. Tapi tolong jangan perlakukan Jenny seperti majikan kamu. Setelah mereka berdua nanti menikah, anggaplah dia seperti anak kamu sendiri. Dan aku harap Iqbal juga bisa membimbing Jenny dengan baik. Ucap Kai. Maafkan saya, Nyonya. Baiklah, saya akan melakukan itu semua. Sekali lagi saya minta maaf atas perbuatan Iqbal. Dan saran saya pernikahan mereka lebih baik segera dilaksanakan. Mengingat sudah banyak orang yang mengetahui itu semua. Ucap Bram. Benar apa yang kamu katakan. Besok juga pernikahan mereka kita laksanakan. Ucap Vito mantap. Setelah itu Bram berpamitan pulang. Hatinya terasa lega saat mendengar persetujuan dari Vito tentang pernikahan anaknya. Sementara itu hari ini Iqbal memutuskan untuk tidak bekerja. Lebam di wajahnya masih terlihat meski rasa nyeri sudah menghilang. Setelah sarapan, dia kembali masuk ke dalam kamarnya. Bahkan ocehan dari adik perempuannya dia abaikan begitu saja. Sedangkan Desi hanya bisa menggelengkan kepala melihat sikap dingin Iqbal yang sama persis seperti papanya. Waktu sudah siang. Bram memutuskan makan siang di rumahnya sekalian ingin menyampaikan perihal pernikahan anaknya. Tumben mas makan siang di rumah? Tanya Desi saat menyiapkan makanan di meja makan. Kenapa memangnya? Apa kamu gak suka kalau suami kamu pulang dan makan siang di rumah? Tanya Bram balik. Desi hanya mendengus kesal. Bukannya menjawab, suaminya justru bertanya balik dan pertanyaannya membuat siapa saja akan kesal. Dimana Iqbal? Tanya Bram. Ada di kamarnya? Apa perlu aku panggilkan jika mas ingin bicara dengannya? Tanya Desi. Tidak. Nanti saja setelah makan siang. Dan tolong kamu siapkan untuk pernikahan Iqbal dan Jenny besok. Ucap Bram dan seketika membuat Desi tidak percaya. Akhirnya Bram dan Desi makan siang sambil menceritakan tentang rencana pernikahan Iqbal dan Jenny besok pagi. Bram juga bilang sudah meminta maaf pada kedua orang tua Jenny dan ingin mempertanggungjawabkan perbuatan Iqbal. Apa Tuhan Vito menyetujuinya mas? Tanya Desi dan Bram mengangguk. Desi tersenyum lega saat mendengarnya. Namun dalam hati kecil terbersih terasa iba pada anaknya jika sudah menikah dengan anak majikannya nanti. Perbedaan status sosial antara keluarganya dan juga keluarga majikannya sangat jauh. Bagaimana nasib anaknya nanti? Kamu kenapa? Kamu jangan memikirkan yang tidak-tidak. Sebagai orang tua, lebih baik kita mendoakan saja yang terbaik buat mereka. Ucap Bram seolah mengerti yang dipikirkan istrinya. Selesai makan siang, Bram memanggil Iqbal dan memintanya datang ke ruang tengah. Bram meminta istrinya untuk tidak ikut campur dulu. Dia akan berbicara empat mata dengan anaknya. Ada apa, Pak? Tanya Iqbal datar. Persiapkan diri kamu buat acara pernikahan kamu besok dengan Jenny. Ucap Bram. Iqbal tidak terkejut karena sebelumnya dia sudah menduga apa yang akan diucapkan oleh papanya. Dia pun tidak bisa menolak lagi. Jadi mengangguk adalah jawaban atas perintah papanya. Pak, bolehkah Iqbal bicara? Tanya Iqbal dan Bram mengangguk. Baiklah Iqbal akan menikahi Nona Jenny meski kami tidak saling mencintai. Tapi Papa tolong percaya pada Iqbal. Kalau Iqbal tidak pernah berbuat hina seperti itu. Iqbal hanya berusaha menyelamatkan Nona Jenny dari seseorang yang berniat akan memperkosanya. Dan maaf, Pak. Noda darah itu adalah darah dari bajingan yang sempat Iqbal hajar, Pak. Dan setelah itu Iqbal tidak ingat apa-apa lagi. Ucap Iqbal panjang lebar. Bram sudah menduga kalau anaknya tidak pernah melakukan itu semua. Papa percaya sama kamu. Tapi demi menutup aib keluarga Tuan Vito dan untuk melindungi Nona Jenny, menurutlah sama Papa untuk menikahinnya besok. Ucap Bram. Episode ini sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like dan komen audiobook ini ya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!